Eternal Secret King Season 101 Bab 1001, Tanpa Ragu-Ragu Suzy Moe ingin mencapai domain 3 kesengsaraan sesegera mungkin dan berlari tanpa henti. Sekitar 2 jam kemudian, wilayah Es Raksasa muncul di Cakrawala yang jauh, menghubungkan langit dan bumi. Angin dingin melolong tajam di dalam. Sejumlah besar pembudidaya berlama-lama di sekitar wilayah Es. Setiap pembudidaya memandang wilayah itu dengan kaget. Beberapa dari mereka memiliki ekspresi ragu-ragu, beberapa dari mereka berhenti di jalur mereka dan beberapa dari mereka sudah mengumpulkan keberanian mereka untuk menyerang. Namun, saat orang itu mengambil setengah langkah, dia mengeluarkan tangisan tragis dan mundur. Pahanya yang mengambil langkah penuh dengan luka. Namun, hal yang paling menakutkan adalah lukanya sudah membeku dan tidak ada setetes darah pun yang keluar. Kaki orang itu tertutup es dan membeku kaku. Di kerumunan, seorang kultifator mencibir dan mengerutkan bibirnya. Huff, kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa angin yin utara ekstrim adalah sesuatu yang dapat ditanggung semua orang? Petik 2 Rekan Taoist, bolehkah saya bertanya apa latar belakang angin yin utara ekstrim? Seorang kultifator di sampingnya bertanya. Orang itu melirik kultifator di sampingnya dan berdham sebelum berkata perlahan, ada banyak tempat yang tidak diketahui di daratan Tianhuang. Legenda mengatakan bahwa ekstrim North adalah salah satunya. Angin dingin yang menusuk tulang telah bertiup di tempat itu selama 10.000 tahun dan ada gletser dan pegunungan bersalju di mana-mana. Bahkan sosok perkasa tubuh bersama tidak akan berani menjelajah jauh ke tempat itu. Angin yin utara ekstrim hanyalah angin terluar dari wilayah utara ekstrim. Meski begitu, itu sangat kuat. Anda baru saja melihatnya sendiri. Jika orang itu berjalan setengah meter lebih jauh, dia akan mati di dalam. Itu menakutkan. Kultifator yang mengajukan pertanyaan merasa mulutnya kram dan bergidik. Api karma teratai merah dari tahap kedua bahkan lebih menakutkan. Ini dipicu oleh keserakahan, kemarahan, dan obsesi seorang kultifator sendiri dan menyala dari dalam tubuh mereka, membakar daging, tulang, esensi ki, kekuatan dharma, dan bahkan roh esensi mereka. Sangat menyakitkan sehingga mereka berharap mereka mati. Petik 2 Sepanjang sejarah, ada banyak teladan yang mati di api karma teratai merah. Saya mendengar bahwa tidak ada yang bisa melewati domain 3 kesengsaraan sejak zaman kuno. Apa, bukan siapa-siapa. Menurut senior sekte saya, memang ada orang yang bisa selamat dari kesengsaraan angin dan api. Namun, tidak ada dari mereka yang bisa selamat dari kesusahan kilat tahap ketiga. Petik 2 Saya mendengar bahwa kesengsaraan petir terakhir juga dikenal sebagai kesengsaraan petir hati dao. Jika hati dao seseorang tidak stabil, satu kesengsaraan petir dapat menghancurkannya menjadi berkeping-keping. Petik 2 Berdiri tidak jauh, Suzimo mendengarkan diskusi para pembudidaya di sekitarnya dan memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang domain 3 kesengsaraan. Dia mengambil nafas dalam-dalam dan menuju ke domain 3 kesengsaraan. Anda telah mendengar. Murid tituler istana kaca, dao menjadi kaca, bertarung melawan Suzimo dan mati. Memikirkan bahwa Suzimo akan mampu membunuh seorang murid tituler meskipun ditekan dengan sangat buruk. Dia benar-benar monster nomor satu yang beringkarnasi dalam sejarah. Percuma saja, orang itu tidak akan hidup lama. Saya mendengar bahwa murid tituler istana Guntur Zephir, biara tanpa bentuk dan sekte biduk surgawi sudah siap untuk bergabung untuk membunuhnya. Apa gunanya itu? Suzimo tidak bodoh. Jika dia tahu bahwa mereka bergabung, dia bisa menghindari mereka. Petik 2 Fufu, kamu tidak tahu tentang itu, kan? Kultifator tertawa. Murid tituler sekte gadis murni telah memasuki tanah warisan dao. Dia berteman dekat dengan Suzimo dan ingin membantunya. Namun, dia ditangkap oleh tiga murid tituler yang menunggunya untuk masuk ke dalam perangkap mereka. Petik 2 Suzimo baru saja tiba di perbatasan domen tiga kesengsaraan dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berhenti ketika dia mendengar diskusi. Murid tituler sekte gadis murni yang merupakan teman dekatku. Mungkinkah? Suzimo mengerutkan kening. Dia sudah ditakdirkan untuk datang ke tanah warisan dao untuk menerima tantangan. Pada saat ini, siapapun yang berani menonjol dan membantunya pasti akan berada dalam bahaya kematian. Tidak peduli bagaimana dia memikirkannya, iblis ji benar-benar seseorang yang akan melakukan sesuatu yang bodoh seperti itu. Diskusi berlanjut. Murid tituler sekte gadis murni. Maksudmu iblis wanita dari sekte iblis. Petik 2 Itu dia. Saya mendengar bahwa tiga murid tituler hanya memberi Suzimo setengah hari. Jika mereka tidak melihatnya setelah setengah hari, mereka akan membunuh dao menjadi gadis murni. Jika saya Suzimo, saya pasti tidak akan pergi. Bukankah itu sama dengan mengirim diriku sendiri ke kematianku? Petik 2 Saat dia mengatakan itu, sesosok melintas di depannya. Dalam sekejap mata, seseorang telah tiba di sampingnya. Apa nama keluarga dari Daobengpure Maiden yang kalian sebutkan? Tanya Suzimo. Kultifator memusatkan pandangannya dan melihat bahwa orang itu mengenakan jubah hijau. Matanya jernih dan dia tampan. Meskipun dia hanya di alam Naschen Sol, nada suaranya tidak sopan. Orang itu mencibir dan memutar matanya, mengerucutkan bibirnya. Kamu pikir kamu siapa? Kenapa aku harus memberitahumu? Tiba-tiba, orang itu merasakan tubuhnya menjadi ringan saat Suzimo mencengkram lehernya dan mengangkatnya. Tatapan Suzimo dingin saat dia berkata dengan dingin, izinkan saya bertanya lagi, apa nama keluarga Daobengpure Maiden? Jika kamu tidak memberitahuku, aku akan menghancurkan tenggorokanmu. Tenggorokan orang itu dicengkeram dan dia tidak bisa mengerahkan kekuatan sama sekali. Wajahnya memerah saat dia memelototi Suzimo dengan ganas dengan kilatan ganas di matanya. Namun, dia mengertakan gigi dan tetap diam. Orang ini terlihat familiar, dia sepertinya. Suzimo. Ini Suzimo. Tiba-tiba, seruan terdengar dari kerumunan. Banyak pembudidaya telah menyaksikan dua pertempuran di tanah warisan Dao dan secara alami mengenali Suzimo. Awalnya, kultifator ingin meluncurkan serangan kesadaran roh untuk membunuh orang ini. Namun, dia ketakutan saat mendengar kata-kata, Suzimo. Aku akan berbicara. Orang itu mencoba yang terbaik untuk membuka mulutnya dan beberapa kata keluar dari tenggorokannya. Aku dengar, nama keluarganya adalah Ji. Suzimo terus bertanya, di mana mereka? Orang itu meluruskan lengannya dan menunjuk ke suatu arah. Suzimo melemparkan orang itu ke tanah dan melesat ke arah itu dalam sekejap. Tidak ada keraguan sama sekali dalam diri Suzimo ketika dia mendengar bahwa iblis Ji dalam bahaya. Meskipun dia tahu bahwa ketiga murid tituler sedang menunggunya dan itu adalah perjalanan yang ditakdirkan, dia harus melakukannya. Pada kenyataannya, keputusan paling bijaksana, teraman, dan paling menguntungkan bagi Suzimo saat ini adalah menantang Domain 3 Kesengsaraan. Namun, dia tidak tahu apa-apa tentang Domain 3 Kesengsaraan sedangkan Demones Ji akan mati setengah hari kemudian. Demones Ji juga seorang murid tituler. Ada kemungkinan bahwa Dao menjadi Zephir Thunder dan yang lainnya akan berhati-hati untuk membunuhnya karena fakta itu. Namun, Suzimo tidak berani bertaruh. Bahkan jika ada gunung pedang, lautan api, gerbang raka dan jalan mata air kuning di depannya, dia harus maju ke depan. Demi dia, iblis Ji mempertaruhkan bahaya yang luar biasa untuk memasuki tanah warisan Dao. Tidak peduli apa, dia harus memastikan keselamatannya tanpa ragu-ragu. Jika Suzimo takut dan tidak berani maju demi Dao-nya, dia tidak akan menjadi Suzimo lagi. Cepat, ikuti dia. Pasti akan ada pertempuran yang tak tertandingi. Kali ini, akan ada akhir dari semua dendam. Banyak pembudidaya melolong penuh semangat dan mengikuti di belakang Suzimo, berlari ke arahnya. Suzimo telah pergi. Untuk menyelamatkan gadis murni dari sekte iblis, Suzimo akan bertarung melawan tiga murid tituler. Saat berita menyebar satu demi satu, semakin banyak pembudidaya berkumpul secara besar-besaran. Bab 1002, Kesempatan Chan Suzimo secepat kilat saat angin menderu di telinganya. Rambut hitamnya menari dan niat membunuh melonjak di matanya. Tiba-tiba, dia mengeluarkan sebotol anggur kental dari tas penyimpanannya. Sebagai seorang sarjana, dia bukan orang yang suka minum. Kakak laki-lakinya, Su Hong, adalah seorang prajurit yang bertempur di medan perang dan paling menyukai anggur kental. Karena itu, dia selalu menyimpan beberapa toples anggur di tas penyimpanannya. Pada saat itu, untuk beberapa alasan, dia tiba-tiba ingin minum sebotol anggur. Menamparkan segel lumpur, aroma anggur memenuhi udara. Suzimo mengambil toples anggur dan menegupnya. Beberapa anggur tumpah dari sudut mulutnya ke dadanya tetapi dia tidak menyadarinya. Anggur berapi-api meluncur ke tenggorokannya dan masuk ke perutnya, berubah menjadi aura panas yang melonjak ke seluruh tubuhnya. Hahaha! Suzimo mengangkat kepalanya dan tertawa, melemparkan toples anggur dengan santai. Mabuk, dia berteriak, bagus, bagus. Murid tituler, dihin, biarkan pertempuran dimulai. Suzimo dipenuhi dengan kebanggaan dan matanya berbinar saat dia melangkah maju. Meskipun angin dingin bertiup ke wajahnya, darah di tubuhnya semakin panas. Tak lama, itu gelap gulita di depan. Ada banyak pembudidaya berkumpul di sana. Suzimo terbang di udara dan melihat ke bawah dari atas. Dia bisa melihat bahwa di tengah kerumunan ada ruang kosong besar yang cukup luas. Di tanah kosong, ada patung batu seorang pembudidaya wanita. Dia memiliki sosok ramping, bahu tajam dan pinggang ramping. Alisnya terangkat dan dia memiliki penampilan seperti peri. Meskipun itu hanya patung batu, itu sangat hidup dengan riak di bawah kakinya, seolah-olah sedang menginjak ombak. Itu anggun dan elegan seperti naga yang berenang. Bisa dikatakan tak tertandingi dalam hal keanggunan. Patung batu itu jelas merupakan warisan yang ditinggalkan oleh sosok perkasa dari sekte abadi. Di bawah patung batu berdiri seorang kultifator dalam jubah taois emas gelap. Dengan satu tangan di belakang punggungnya, dia tampak anggun dan tampan dengan mata yang menyerupai bintang saat dia menatap patung batu peri dengan ekspresi tergila-gila. Aku benar-benar tidak tahu sosok seperti apa dia. Memikirkan bahwa patung batu warisan miliknya akan memiliki keanggunan seperti itu. Petik 2 Kultifator bergumam pelan, ini benar-benar penyesalan yang besar untuk tidak bisa hidup dalam kehidupan yang sama dengan wanita yang baik. Tatapan Suzimo mendarat di lengan pria itu. Itu adalah simbol dari sekte biduk surgawi. Dao menjadi biduk surgawi. Tatapan Suzimo bergeser. Di seberang orang itu ada batu hijau besar yang halus. Seorang biksu berjubah polos sedang duduk di atasnya dengan mata setengah tertutup dan alisnya diturunkan. Dia memegang ikan kayu di tangan kirinya dan palu kayu di tangan kanannya sambil mengetuk berulang kali. Biksu tanpa bentuk. Ada dua orang berdiri di antara dua murid tituler. Di depannya ada seorang gadis berbaju merah muda yang diikat dengan tali setebal jari. Sosoknya yang cantik digambarkan dengan sempurna dan dia memancarkan aura yang menawan. Gadis itu cantik dan tanpa cacat. Namun, pada saat itu, mata gadis itu berair dan dia tampak seperti akan menangis. Air mata di wajahnya belum kering dan itu membuat orang merasa kasihan padanya. Iblis Ji. Suzimo langsung mengenalinya. Di belakang demones Ji berdiri kultifator lain. Dia tinggi dan memiliki mahkota Dao di kepalanya. Petir berderak di sekitar tubuhnya dan dia memiliki ekspresi yang bermartabat. Dao menjadi zephir tander. Mereka bertiga hadir. Cepat, lihat, Suzimo ada di sini. Pria itu benar-benar tidak menginginkan hidupnya lagi. Untuk berpikir bahwa dia akan berani datang untuk tantangan. Mungkinkah dia memiliki sesuatu yang terjadi dengan gadis murni dari sekte Iblis itu? Petik 2. Itu sulit untuk dikatakan. Siapa tahu, monster nomor satu yang menjelma dalam sejarah bahkan mungkin menjadi pelayan dari pure Maiden dari sekte Iblis. Haha. Banyak pembudidaya di kerumunan terkikik pelan. Zimo, cepat pergi. Jangan pedulikan aku. Demones Ji berteriak dengan ekspresi cemas. Dao being zephir tander muncul dari belakang demones Ji dan berkata dengan acuh-ta'acuh, karena dia sudah ada di sini, dia tidak bisa pergi. Dao menjadi biduk surgawi, yang awalnya menatap patung batu peri, berbalik sedikit dan menatap Su Zimo yang berada di udara. Matanya bersinar dengan cahaya bintang yang menyilaukan. Salam, Tuan Sempurna Nomor Satu. Dao menjadi biduk surgawi tersenyum tipis. Di tanah warisan Dao, Iblis tidak bisa menggunakan metode mereka. Namun, Su Zimo telah lama berkultivasi The Mystic Classic of the Twelve Demon King of the Great Wilderness dan penglihatannya yang kuat, itu adalah sesuatu yang tidak dapat diubah. Cahaya bintang di mata Dao being heavenly dipertidak memengaruhinya sama sekali. Meski begitu, jantung Su Zimo berdetak kencang saat dia merasakan tekanan yang sangat besar. Dia hampir yakin bahwa Dao being heavenly dipertahu teknik visual. Ini adalah tes sederhana. Jika dia bahkan tidak bisa menahan ujian seperti itu, Dao menjadi biduk surgawi akan menyerang sejak lama dan membunuhnya di sini. Di atas batu hijau raksasa, Mong Formless mengangkat kepalanya perlahan dan melihat ke arah Su Zimo. Pelindung Su, saya sudah mendengar banyak tentang Anda. Senang bertemu denganmu. Suara Mong Formless tenang dan lembut, tidak ada tanda-tanda pertengkaran atau niat membunuh. Namun, setiap kata mengandung ritme unik yang membuat seseorang gelisah dan kidarah mereka kacau, itu sangat menakutkan. Meskipun Su Zimo tidak bisa mengedarkan kidarahnya, metode pengujian Mong Formless hampir tidak berpengaruh padanya sama sekali. Dia turun perlahan di tanah kosong tanpa ekspresi. Sungguh pembuka mata. Su Zimo mencibir dengan dingin, jadi, metode murid tituler dari sekte abadi dan budis sangat tercelah. Dia bukan satu-satunya yang berpikir seperti itu, sebagian besar pembudidaya yang hadir memiliki pemikiran yang sama. Masing-masing dari tiga murid tituler adalah keberadaan yang terkenal di dunia kultifasi. Untuk berpikir bahwa mereka akan menggunakan penculikan gadis murni dari sekte iblis untuk membunuh dewa kesempurnaan jiwa yang baru lahir, tidak peduli bagaimana orang melihatnya, mereka agak curang. Dao menjadi Zephir Thunder dan Dao menjadi Biduk Surgawi tidak bisa berkata-kata. Mong Formless menggelengkan kepalanya, Pelindung Su, kamu salah. Sejak zaman kuno, makhluk abadi dan iblis tidak pernah hidup berdampingan. Sebagai seseorang dari sekte ortodoks, patron Zephir Thunder berhak untuk membunuh iblis dan menangkap iblis wanita. Bagaimana itu tercelah? Petik 2 Bunuh iblis, Anda memikat saya ke sini untuk membunuh iblis, kan? Su Zimo bertanya dengan ekspresi mengejek. Biksu Formless menjawab, Pelindung Su, Anda orang yang cukup pengertian. Jika Anda bersedia meletakkan pisau daging Anda dan masuk agama Buddha, saya dapat menyelamatkan hidup Anda. Tuan, Anda memiliki lidah yang fasih. Aku ingin tahu seberapa kuat kemampuanmu. Su Zimo mencibir dan niat membunuh di matanya meningkat. Pelindung Su, jangan ragu untuk mencoba. Mong Formless tampak tenang dan menyendiri, tetapi kata-katanya tajam dan pantang menyerah. Mengambil Heaven Splitter dari tas penyimpanannya, Su Zimo memandang Daobeng Zephyr Thunder dan berkata dengan suara yang dalam, lepaskan dia dan aku akan menyetujuinya sampai akhir. Lepaskan dia. Daobeng Zephyr Thunder menggelengkan kepalanya dan berkata dengan acuh tak acuh, kamu tidak memenuhi syarat untuk bernegosiasi dengan kami sekarang. Dao menjadi biduk surgawi berdiri di tempatnya dan biksu tanpa bentuk duduk tegak di atas batu hijau tanpa bergerak, mengawasi semuanya dengan tenang. Zimo, jangan pedulikan aku. Cepat pergi. Demones Ji memohon dengan air mata mengalir di wajahnya. Bagaimana dengan ini? Aku akan memberimu kesempatan. Sedikit ejekan melintas di mata Daobeng Zephyr Thunder saat dia berkata dengan senyum palsu, aku berdiri di sini. Jika kamu bisa menyelamatkannya dari tanganku, aku akan memberikannya padamu. Nyata. Su Zimo memfokuskan pandangannya. Dengan begitu banyak pembudidaya yang hadir, saya tentu tidak akan menarik kembali kata-kata saya, kata Daobeng Zephyr Thunder acuh tak acuh. Baik. Membawa Heaven Splitter, Su Zimo berjalan menuju Dao menjadi Zephyr Thunder perlahan, pertempuran akan segera dimulai. Pada saat itu, para pembudidaya di sekitarnya menjadi gugup. Hampir tidak ada yang memperhatikan bahwa Dao menjadi biduk surgawi dan biksu tanpa bentuk tidak tampak gugup. Sebaliknya, ada tatapan aneh di mata mereka seolah-olah mereka sedang mengantisipasi sesuatu. Bab Seribu Tiga, Iblis Nyata dan Palsu Posisi tiga murid tituler sangat khusus, itu adalah pengaturan segitiga. Ketika Su Zimo menuju Dao menjadi Zephyr Thunder, dia sudah pasti dikelilingi oleh mereka bertiga. Saat jarak di antara mereka menyusut, tekanan pada Su Zimo juga meningkat. Bahkan di kota fenomena segudang, dia tidak merasakan hal yang sama ketika dia menghadapi ras dewa dan raksasa. Pada saat itu, persepsi rohnya tidak lagi berguna. Itu karena jelas bahwa ketiga murid tituler ingin mengepum dan membunuhnya. Bahkan jika persepsi rohnya memperingatkannya berulang kali, dia harus menerobos masuk untuk menyelamatkan Iblis Ji. Namun, untuk beberapa alasan, Su Zimo masih merasa ada yang tidak beres. Oleh karena itu, dia berjalan dengan kecepatan yang sangat lambat dengan Heaven Splitter di tangannya. Dia menatap Dao being Zephyr Thunder sambil merenungkan apa masalahnya. Su Zimo dan Dao menjadi Zephyr Thunder semakin dekat. 30 kaki. 20 kaki. Tak lama, jarak mereka kurang dari 10 kaki. Pada jarak itu, Su Zimo tiba-tiba berhenti. Tatapannya mendarat di wajah Demones Ji. Dia akhirnya mengerti apa yang salah. Itu bukan Dao menjadi Zephyr Thunder, Dao menjadi biduk surgawi atau biksu tanpa bentuk. Itu adalah Iblis Ji. Wajah cantiknya yang tiada taranya, sosoknya yang memikat dan bahkan suaranya yang menawan identik dengan milik Iblis Ji. Namun, orang di depannya tidak memiliki pesona Iblis Ji yang bisa menyihir semua orang. Iblis Ji dilahirkan dengan pesona alami dan tidak sok sama sekali. Setiap kata, tindakan, dan senyumnya sudah cukup untuk menyihir semua makhluk hidup. Namun, pesona orang itu hanya terbatas pada penampilannya, dia jauh lebih rendah dibandingkan dengan Iblis Ji. Lebih penting lagi, peringatan dari persepsi rohnya terasa familiar. Ini adalah perasaan yang muncul setiap kali seorang pembunuh dari sekte kematian tersembunyi hendak menyerang. Identitas orang di depannya sudah jelas. Pembunuh sekte kematian tersembunyi bisa mengubah penampilannya dan menyamar untuk membingungkan orang lain. Namun, tidak peduli apa, dia belum mengembangkan keterampilan rahasia sekte gadis murni dan tidak dapat membawa pesona gadis murni dari sekte Iblis sepenuhnya. Dia hanya bisa meniru dalam bentuk dan tidak dalam roh. Tentu saja, meski begitu, dia hampir membodohi Suzimo. Jika orang di depan Suzimo adalah murid tituler sekte kematian tersembunyi, itu berarti mereka berempat mengeroyoknya. Zim, awas, dia palsu. Tiba-tiba, teriakan terdengar dari kerumunan. Mata Suzimo berbinar dan dia tidak lagi ragu. Kematian tersembunyi, kamu mencari kematian. Suzimo meraum dan menebas dengan backhandnya, melepaskan intensa berkauh tercuren menuju, Iblis Ji, di depannya. Ekspresi panik melintas di mata, Iblis Ji, ini. Dia tidak menyangka rencananya akan gagal pada saat terakhir. Identitas aslinya adalah murid tituler sekte kematian tersembunyi. Tak lama, Dao menjadi kematian tersembunyi menjadi tenang. Tidak peduli apa, Suzimo sudah jatuh ke dalam pengepungan mereka. Meskipun dia gagal dalam upaya pembunuhannya, yang terakhir tidak akan bisa lolos dari kematian. Dao menjadi kematian tersembunyi tertawa lembut. Zimo, bagaimana kamu bisa tahan untuk menyerangku? Berdebur. Dalam sekejap, sosoknya berbelok ke samping dan menghilang di depan semua orang. Sekte kematian tersembunyi menghususkan diri dalam penyembunyian dan pembunuhan. Sekarang setelah identitasnya terungkap, tidak mungkin dia memilih untuk melawan Suzimo dan sosoknya menghilang tanpa jejak. Ini juga merupakan aspek yang paling menakutkan dari sekte kematian tersembunyi. Menghilang tidak sama dengan pergi. Sebaliknya, tidak ada yang tahu apakah dia telah pergi atau apakah dia masih tinggal. Tidak ada yang tahu kapan dia akan menyerang juga. Ini akan menyebabkan tekanan mental yang sangat besar pada para pembudidaya dan mereka harus waspada setiap saat. Paling tidak, mereka harus membagi setengah dari perhatian mereka untuk menjaga dari serangan para pembudidaya sekte kematian tersembunyi. Kerumunan meledak menjadi gempar saat melihat itu. Gadis murni dari sekte iblis sebelumnya adalah penyamaran oleh Dao menjadi kematian tersembunyi. Bukankah itu terlalu realistis? Dia persis sama dengan iblis wanita dari sekte iblis. Petik 2 Para murid warisan sekte kematian tersembunyi tidak terduga dan tidak ada yang tahu penampilan mereka yang sebenarnya. Sebagai murid tituler sekte kematian tersembunyi, metodenya bahkan lebih hebat. Kalau begitu, sebenarnya ada empat murid tituler yang mengeroyok Suzimo. Sepertinya monster nomor satu yang beringkarnasi dalam sejarah akan dimakamkan di sini hari ini. Semua pembudidaya percaya bahwa tidak ada yang akan mampu menahan serangan gabungan dari empat murid tituler. Bahkan dihin yang paling terkenal sekarang tidak akan bisa melakukannya. Medan perang selalu berubah. Dalam sekejap mata, Suzimo mengambil inisiatif dan Daobeng Hiden Deat menghilang, hanya menyisakan Daobeng Zephyr Thunder dan Suzimo yang saling berhadapan. Meretih. Tanpa sadar, palu raksasa yang bersinar dengan kilat hijau dan berputar di sekitar badai muncul di telapak tangan Daobeng Zephyr Thunder. Senjata Darmik bawaan, Zephyr Thunder Hammer. Menghadapi tebasan masuk Suzimo, Daobeng Zephyr Thunder tidak takut sama sekali. Dia melangkah maju juga dan mengayunkan Zephyr Thunder Hammer melawan pedang yang masuk. Semua pembudidaya yang menggunakan palu khusus dalam tempering tubuh. Itu sama untuk Daobeng menjadi Zephyr Thunder. Dia tidak percaya bahwa Suzimo akan mampu melawan dia secara langsung mengingat perbedaan dari alam kultifasi utama di antara mereka ditambah dengan fakta bahwa ki darah yang terakhir ditekan. Ledakan. Percikan terbang kemana-mana saat pedang dan palu bertabrakan. Tubuh Daobeng Zephyr Thunder bergidik ketika dia merasakan kekuatan yang mengerikan melonjak ke dalam tubuhnya melalui Zephyr Thunder Hammer, seolah-olah itu mencoba memotong kekuatan hidupnya. Kekuatan Dharma melonjak dan ki darah melonjak. Seketika, Daobeng Zephyr Thunder menekan kekuatan itu. Pada saat yang sama, serangan Daobeng Heavenly Deeper dan Mong Formless tiba. Aku dengar kamu juga menggunakan pedang. Tolong bimbing aku. Dao menjadi biduk surgawi memegang pedang yang dipenuhi dengan energi astral dan menebas ke depan, menyebarkan cahaya bintang tanpa akhir saat niat pedangnya turun. Su Zemo tidak kenal takut dalam pertarungan teknik pedang. Tatapannya dingin saat dia menebas dengan punggung tangannya, memotong lapisan api penyucian, menelan cahaya bintang yang memenuhi langit saat turun menuju Dao menjadi biduk surgawi. Dong. Tiba-tiba. Sebuah suara yang memiliki kekuatan misterius bergema dari kehampaan dan menyebabkan jantung Su Zemo berdetak kencang. Dia berhenti dalam tindakannya. Niat pedang api penyucian yang baru saja diringkas menghilang seketika. Dentang. Kedua pedang itu bertabrakan. Dihancurkan oleh niat pedang Dao menjadi biduk surgawi saat kehilangan miliknya sendiri, Su Zemo mendengus dan terhuyung mundur. Dia menyapu pandangannya keseberang. Dia melihat Mong Formless melangkah, menatap Su Zemo dengan ikan kayu di tangan kirinya dan palu kayu di tangan kanannya. Suara aneh dan misterius tadi adalah suara Mong Formless yang menyerang ikan kayu. Ini juga merupakan keterampilan rahasia domain suara. Namun, keterampilan rahasia domain suara ini bahkan lebih menakutkan. Itu bisa dilepaskan berulang kali dengan bantuan senjata Dharma. Retakan. Petir menyambar di depan matanya. Daobeing Zephyr Thunder menyarbu ke depan sekali lagi dan mengayunkan Zephyr Thunder Hammer raksasanya ke arah kepala Su Zemo. Su Zemo mencengkram Heaven Splitter dengan erat dan melepaskan Purgatory Saber Intense sekali lagi. Kidarah memenuhi udara saat menyapu ke arah Daobeing Zephyr Thunder. Dong. Suara ikan kayu berdering. Su Zemo bergidik dan niat pedang api penyucian menghilang sekali lagi. Dentang. Pada saat yang sama, Zephyr Thunder Hammer dan Heaven Splitter bertabrakan dengan suara yang menusuk telinga. Dipengaruhi oleh suara ikan kayu, kekuatan Su Zemo menurun dan dia hampir dikirim terbang oleh serangan palu Daobeing Zephyr Thunder. Cahaya bintang tersebar. Dao menjadi biduk surgawi menyerang sekali lagi. Mong Formless mengulurkan palu kayunya dan menyerang ke arah kepala Su Zemo juga. Tiga murid tituler bergabung dan tidak memberi Su Zemo kesempatan untuk menarik napas sama sekali. Seolah-olah mereka telah bekerja bersama selama bertahun-tahun dan memiliki pemahaman diam-diam satu sama lain, melepaskan badai serangan yang deras. Seketika, Su Zemo jatuh ke dalam bahaya yang belum pernah terjadi sebelumnya. Bab 1004, 5 Murid Titular Terhadap kekuatan gabungan dari tiga murid tituler, Dada Su Zemo melonjak dengan bangga dengan bantuan mabuknya. Dia meraung ke langit dan mencengkeram Heaven Splitter dengan erat sebelum menebas ke depan. Tebasan itu tidak hanya melepaskan counter-curen, bahkan melepaskan purgatory saber intent. Dua niat pedang besar benar-benar menunjukkan tanda-tanda menyatu dan menelan Dao menjadi Zephyr Thunder, Dao menjadi biduk surgawi dan biksu tanpa bentuk. Pria itu benar-benar ganas. Dia bahkan bisa melawan kekuatan gabungan dari tiga murid tituler. Itulah dewa yang disempurnakan nomor satu untukmu. Ye Tian Cheng, tuan yang sempurna panglan dan yang lainnya tidak mati sia-sia. Tidak heran diyin memilih tempat ini sebagai medan perangnya. Apa jadinya jika ini di luar dan pria itu bisa menggunakan kidarahnya? Para pembudidaya mengungkapkan keterkejutan di wajah mereka ketika pikiran itu terlintas di benak mereka. Bintang mengepung bulan Dao menjadi biduk surgawi melambaikan pedang panjang di tangannya dan langit berbintang raksasa muncul di atas mereka berempat. Bintang yang tak terhitung jumlahnya bersinar terang seolah-olah cahaya bintang tak berujung tersebar tepat di depan mata mereka. Semua bintang telah muncul. Adapun bulan yang dikelilingi, itu adalah tebasan pedang yang dihasilkan oleh Dao Bang Heavenly Deeper. Tebasan itu membentuk busur sempurna di udara, menghantam Suzimo seperti bulan sabit. Cahaya bintang memenuhi langit dan bulan sabit bersinar lebih terang dengan niat membunuh yang dingin. Niat pedang itu benar-benar mengejutkan. Itu jelas tidak lebih lemah dari si kalming manual dan asura sabar. Palu Tempes Dao Bang Zephyr Thunder berteriak dan paludarmiknya bergemuruh seperti guntur. Serangkaian badai muncul di paludarmanya dengan kekuatan mengerikan yang menyapu Suzimo. Badai melolong dan sebelum mereka tiba, pipi Suzimo sudah sakit. Ini bahkan bukan gerakan membunuh yang sebenarnya. Tubuh Zephyr Thunder Hammer benar-benar tersembunyi di dalam badai. Baik itu melalui mata telanjang atau kesadaran roh, tidak ada jejak Zephyr Thunder Hammer sama sekali. Namun, Suzimo jelas bahwa senjata darmik bawaan sudah terbang ke arahnya. Jika dia tidak dapat menemukan tubuh sebenarnya dari Zephyr Thunder Hammer, tidak peduli seberapa kuat tubuhnya, tendon dan tulangnya akan patah karena benturan. Ini adalah teror seorang murid tituler. Suzimo mungkin tidak bisa mengamankan kemenangan bahkan melawan salah satu dari mereka. Saat ini, serangan gabungan dari mereka berdua membuatnya merasa tercekik. Dong! Pada saat yang sama, Mong Formless menatap Suzimo dengan senyum palsu dan menjatuhkan ikan kayu di tangannya sekali lagi. Ketiga murid tituler adalah pengembalian void tingkat atas. Baik itu dalam hal bakat tempur atau pengalaman, tidak ada yang bisa menandingi mereka. Meskipun mereka bertiga belum pernah bekerja bersama sebelumnya, koordinasi mereka sempurna. Jika Suzimo terpengaruh oleh suara ikan kayu, niat pedang di tangannya akan bubar dan dia akan ditenggelamkan oleh dua gerakan pembunuhan, pengepungan bintang bulan dan palu tempes, dan mati tanpa tempat pemakaman. Suzimo telah memperhatikan tindakan Mong Formless sejak lama. Saat palu kayu di tangannya turun, dia menarik nafas dalam-dalam. Membunuh. Suzimo membuka mulutnya dan mengeluarkan raungan yang menggelegar. Bunuh petir. Meskipun skill rahasia domain suara ini tidak memiliki senjata Dharma untuk menambahnya, itu bisa meminimalkan dampak suara ikan kayu padanya. Niat pedang Suzimo terbentuk. Bang! Ledakan! Ledakan! Api penyucian raksasa turun, memisahkan bintang-bintang dari bulan sabit. Di sungai darah, banyak rangka berdiri dan menyerbu ke bulan sabit. Retakan! 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 Dua niat pedang, pengepungan bintang bulan dan api penyucian, bertabrakan berulang kali dengan kekuatan yang menakutkan. Pada saat yang sama, badai turun. Palu guntur Zephir disembunyikan di dalam badai, tetapi Suzimo tidak bisa melihatnya sama sekali. Suzimo mengambil keputusan dan memejamkan mata, sepenuhnya mengandalkan persepsi rohnya untuk menangkap sensasi sesaat. Waktu seolah melambat. Seolah-olah segala sesuatu di sekitarnya telah berhenti. Meskipun sepertinya 10 ribu tahun telah berlalu, pada kenyataannya, semuanya terjadi dalam sekejap mata. Tanpa peringatan, Suzimo tiba-tiba menebas ke atas melawan arus, menembus lapisan badai untuk menemukan tubuh sebenarnya dari Zephir Thunder Hammer yang tersembunyi di dalamnya. Dentang! Pedang dan palu bertabrakan dengan ledakan keras. Baik Suzimo dan Dao menjadi Zephir Thunder bergidik. Ekspresi tidak percaya melintas di mata Dao being Zephir Thunder. Untuk berpikir bahwa terlepas dari pengepungan tiga murid tituler, jiwa baru lahir di hadapannya masih bisa bertahan melawan serangan gabungan mereka. Mereka bertiga tidak tahu tekanan luar biasa yang datang dari pengepungan mereka juga merupakan alasan mengapa potensi Suzimo dipaksa keluar. Saat itu, sesuatu yang aneh terjadi. Tiba-tiba, tanah di bawah kaki Suzimo retak dan telapak tangan pucat dan kurus terulur tanpa peringatan dan meraih pergelangan kakinya. Rasa dingin yang menusuk tulang menyebar dari pergelangan kakinya ke tubuhnya, mengancam akan membekukan meridian, darah, dan organnya. Hem. Suzimo terkejut secara internal. Ada orang lain. Selain Dao menjadi biduk surgawi, Dao menjadi zephir tander, biksu tanpa bentuk dan Dao menjadi kematian tersembunyi, ada orang lain yang bersembunyi di bawah tanah, tersembunyi dari akal sehatnya. Bagi Suzimo, serangan orang ini pada saat ini berakibat fatal. Ki dingin menyerang tubuhnya dan menyebabkan kekuatannya menghilang. Niat pedang api penyucian dan arus berlawanan bergoyang dan menunjukkan tanda-tanda runtuh. Ledakan. Tanah meledak ketika sosok hitam pekat keluar dari tanah dengan tombak tulang yang menyeramkan di tangannya. Dia menusukkannya ke bagian belakang kepala Suzimo. Ah. Kerumunan meledak menjadi gempar saat melihat itu. Waktu orang ini sempurna. Seluruh fokus dan kekuatan Suzimo adalah untuk bertahan melawan Dao being zephir tander, Dao being heavenly deeper, dan monk formless secara langsung. Dia tidak punya kekuatan lagi untuk bertahan melawan gerakan pembunuhan di belakangnya. Terlebih lagi, itu adalah pukulan mematikan yang datang tanpa peringatan apapun. Itu dia. Murid tituler sekte bumi jahat dari sekte iblis. Murid tituler lain telah muncul dan dia juga mencoba membunuh Suzimo. Beberapa pembudidaya mengenali pembudidaya berjubah hitam dan berteriak. Saat itu, kekosongan di samping Suzimo berubah dan sesosok muncul secara misterius seperti hantu. Sosok itu memegang pedang dan menusuk ke arah pelipis Suzimo. Dao menjadi tersembunyi kematian telah menyerang juga. Seketika, semua pembudidaya yang hadir berteriak tak percaya saat keterkejutan perlahan memenuhi mata mereka yang melebar. Untuk membunuh jiwa yang baru lahir, lima murid tituler dari dunia kultifasi dimobilisasi. Ini adalah perawatan yang tidak pernah diterima oleh siapapun dalam sejarah. Huh, aku ingin tahu apakah itu keberuntungannya atau kesedihannya. Beberapa pembudidaya menghela nafas dalam hati mereka dengan ekspresi emosional. Jika lima murid tituler menyerang pada saat yang sama, Suzimo pasti akan mati. Pada saat itu, banyak pembudidaya merasa kasihan padanya ketika mereka melihat itu. Ini adalah ketidakadilan nasib. Tanpa sekte super sebagai pendukung, tidak peduli berapa banyak monster yang menjelma, dia akan tetap terbunuh dan mati. Saya percaya bahwa bahkan jika orang ini meninggal sebelum waktunya, dia tidak akan segera dilupakan seperti paragon lainnya. Seorang kultifator berkata dengan lembut, monster yang berinkarnasi seperti dia yang membutuhkan kekuatan gabungan dari lima murid tituler untuk membunuh pasti akan dicatat dalam buku-buku sejarah. Bab 1005, kata-kata menyentuh. Tidak ada yang bisa memahami perasaan dikelilingi oleh lima murid tituler. Tekanannya mencekik, putus asa, dan ada di mana-mana. Seolah-olah Suzimo bisa merasakan bahwa dia akan dicabik-cabik pada saat berikutnya dan dihancurkan baik secara tubuh maupun jiwa. Dia bahkan bisa mencium aura kematian dan tahu bahwa dia jatuh ke dalam jurang yang tak berujung. Pada saat itu, semua kartu trufnya tidak berguna. Bahkan jika dia memanggil penciptaan trate hijau dan formasi pedang penerangan, dia tidak akan bisa menyelesaikan situasi kematian tertentu. Cahaya bintang tersebar dan menembus api penyucian. Pedang seperti bulan memotong seluruh api penyucian menjadi dua dan mendarat dengan keras di Heaven Splitter. Badai melolong dan tempes hammer meledak sekali lagi, menghantam pedang. Pedang dan palu turun pada saat yang sama dan kekuatan yang mengerikan meledak. Seketika, telapak tangan Suzimo robek dan darah menyembur keluar. Tidak dapat memegang Heaven Splitter, itu terbang keluar dari tangannya. Sejak dia mulai berkultivasi, ini adalah pertama kalinya dia kehilangan senjatanya. Ini hanya awal. Dao menjadi tombak tulang bumi yang jahat dan pedang kematian yang tersembunyi dari Dao telah tiba. Tidak peduli seberapa kuat fisik Suzimo, bahkan jika dia bisa menggunakan kidarahnya, dia tidak akan bisa bertahan melawan ketajaman senjata Dao Beying Darmik Bawaan. Di depannya, Dao menjadi biduk surgawi tersenyum tipis dan mengangkat dagunya sedikit, melihat ke bawah dengan sedikit rasa kasihan di matanya. Dao Beying Zephyr Thunder tanpa ekspresi saat tatapannya mendarat di tas penyimpanan di pinggang Suzimo. Dia harus mendapatkan manual guntur ungu. Biksu tanpa bentuk memiliki ekspresi menyedihkan saat dia menyatukan kedua telapak tangannya, seolah-olah dia siap menunggu Suzimo mati dan mendapatkan trate hijau penciptaannya sebelum mengirimnya pergi melalui pemurnian. Di ambang kematian, Suzimo menjadi tenang dengan cepat. Sampai titik pertempuran ini, tangan kirinya kosong dan melingkari pinggangnya sepanjang waktu. Tapi sekarang, tangan kirinya tiba-tiba mencengkeram liontin batu giok sederhana di pinggangnya dan menghancurkannya. Iyak! Liontin batu giok itu hancur dan meledak dengan cahaya yang cemerlang. Seketika, Suzimo diselimuti di dalamnya, membentuk penghalang raksasa. Ledakan! Tombak tulang bumi Dao menjadi jahat dan pedang kematian tersembunyi Dao bertabrakan dengan penghalang cahaya hampir bersamaan dengan ledakan keras. Seketika, Suzimo dikirim terbang dan jatuh ke samping. Terhadap serangan dua murid tituler, retakan muncul di penghalang dan menghilang dengan cepat. Hem! Dao menjadi biduk surgawi dan yang lainnya menyipitkan pandangan mereka. Senjata Dharma Perlindungan Sebagai murid tituler, mereka segera mengenali asal-usul penghalang cahaya. Perlindungan dharmik senjata yang bisa dibawa kemana-mana seperti aksesoris adalah yang paling berharga dan langka. Mereka disiapkan oleh sekte super atau sosok perkasa tubuh bersama untuk orang-orang terdekat mereka. Meskipun terlihat tidak mencolok, itu bisa menyelamatkan nyawa di saat kritis. Senjata Dharma Perlindungan itu adalah harta yang diberikan kepadanya oleh Sang Guansi dari Tousan Krensek. Suzimo merasakan ketakutan yang tersisa di hatinya. Jika bukan karena senjata Dharma itu, dia pasti sudah mati lebih awal. Bahkan dengan Rohyin berambut merah dan banyak metode seperti naganya, tidak ada yang bisa membantunya saat itu. Tentu saja, meski begitu, Suzimo masih terluka. Senjata dharmik perlindungan bisa bertahan melawan serangan bertenaga penuh dari Void Reversion. Meskipun dia berhasil bertahan melawan serangan dari Dao menjadi bumi jahat dan Dao menjadi kematian tersembunyi, kekuatan Dao menjadi Zephyr Thunder dan Dao menjadi Biduk Surgawi telah menembus pertahanannya dan melonjak ke tubuhnya sebelum dia memanggil senjata dharmik perlindungannya. Off! Suzimo setengah berlutut di tanah dengan wajah pucat dan meludahkan seteguk darah. Zim, kamu baik-baik saja. Saat itu, aroma tercium dan sosok merah muda muncul di sampingnya. Suzimo melirik ke samping, gadis di depannya memiliki pesona bawaan. Dia mengerutkan bibirnya rat-rat dan air mata menggenang di matanya, penuh dengan kekhawatiran dan sakit hati. Iblis Ji. Gadis di depannya adalah Demones Ji yang sebenarnya. Sesaat sebelum mereka bertukar pukulan, sebuah suara terdengar dari kerumunan, mengingatkannya untuk berhati-hati. Suzimo sudah menduga bahwa Iblis Ji benar-benar ada di sini. Meskipun dia telah jatuh ke dalam perangkap lima murid tituler, Dao menjadi biduk surgawi dan yang lainnya tidak membohonginya tentang masalah ini. Fufu, hahaha. Bibir Suzimo berlumuran darah saat dia melihat gadis di sampingnya. Tiba-tiba, dia tidak bisa menahan tawa, tidak bisa menyembunyikan kegembiraan di matanya. Apa yang Anda tertawakan? Dia sudah dikelilingi oleh lima murid tituler dan tidak mungkin baginya untuk melarikan diri. Iblis Ji sangat khawatir hingga dia akan menangis. Kamu bodoh. Dia menepuk pundak Suzimo dengan lembut dan berkata dengan nada terisak, Kamu telah ditipu. Anda seharusnya tidak datang. Selain khawatir, Iblis Ji juga merasa menyalahkan diri sendiri tanpa henti. Jika dia muncul lebih awal dan menghentikan Suzimo sebelum dia tiba, segalanya tidak akan menjadi seperti ini. Itu juga bukan hal yang buruk. Suzimo tersenyum. Setidaknya, kamu aman dan sehat. Iblis Ji tercengang. Air mata di matanya tidak bisa lagi dikendalikan dan jatuh seperti manik-manik kristal, membasahi pakaiannya. Dia sedikit bingung saat melihat wajah Suzimo yang tersenyum. Meskipun orang di depannya ditipu oleh lima murid tituler dan berada dalam situasi yang mengerikan, alasan mengapa dia masih bisa tersenyum begitu bahagia adalah karena dia aman. Namun, harganya terlalu mahal. Tatapan lembut melintas di mata iblis Ji saat dia berbisik, itu adalah kata-kata cinta paling menyentuh yang pernah ku dengar. Dao menjadi biduk surgawi dan tiga lainnya santai dan tidak terburu-buru. Bahkan jika Suzimo berhasil bertahan dengan senjata darmik perlindungannya, dia sudah terluka. Selanjutnya, Suzimo tidak bisa lepas dari mereka berlima. Sosok Dao being hidden deat berkedip dan menghilang sekali lagi. Dengan wajah tanpa ekspresi dan ekspresi dingin, Dao menjadi bumi jahat memandang iblis Ji dan berkata perlahan, sebagai seseorang dari sekte iblis, izinkan saya mengingatkan Anda dengan niat baik bahwa yang terbaik bagi Anda adalah menjauh darinya. Jika tidak, jika pertempuran besar pecah dan kamu mati karenanya, tidak akan ada yang tersisa di sekte gadis murnimu. Bangkit perlahan, Suzimo memandang Dao menjadi biduk surgawi dan yang lainnya dengan tatapan tajam kilat. Heaven Splitter sudah jatuh ke samping. Gelabela Suzimo bersinar dan dia memanggil Lotus Hijau Penciptaan. Melihat platform Lotus Hijau tanpa cacat yang berputar perlahan di udara, mata Mong Formless berdesir. Memegang Lotus Hijau Penciptaan di tangan kirinya, Suzimo mengirim transmisi suara ke iblis Ji, tinggalkan tempat ini dulu. Mereka berlima tidak akan bisa menjebakku. Jika dia berada di darat Antian Huang, lima murid tituler memang tidak akan bisa menjebaknya. Selama dia melepaskan Blood Escape, bahkan Dao Lord karakteristik Dharma mungkin tidak dapat mengejarnya. Namun, ini adalah Dao Inheritance Ground dan teknik Blood Escape-nya tidak dapat diaktifkan. Alasan mengapa dia mengatakan itu karena dia ingin iblis Ji meninggalkan tempat ini dan melarikan diri dari bahaya. Nyata, hati iblis Wanita Ji berdetak kencang saat harapan bersinar di matanya. Dia tahu kemampuan Suzimo dan bukan tidak mungkin baginya untuk melarikan diri dari pengejaran lima murid tituler. Cepat dan pergi. Suzimo mengirim transmisi suara, selama kamu pergi, aku akan bisa bertarung dengan kekuatan penuhku dan mundur kapan saja. Jika saya ingin pergi, siapa yang bisa menghentikan saya? Baik. Iblis Ji mempercayainya dan menggertakan giginya, menyeka air mata di wajahnya sebelum berbalik untuk pergi. Bab 1006, Darah Tanah Jahat Dao menjadi biduk surgawi dan lima murid tituler lainnya tidak menghentikan iblis Ji untuk pergi. Lebih baik memiliki lebih sedikit masalah. Selanjutnya, iblis Ji adalah seseorang dari sekte iblis dan sudah ada dua dari mereka di antara lima murid tituler, tidak perlu bagi mereka untuk membuat musuh. Satu-satunya tujuan mereka adalah membunuh Suzimo dan membagi hartanya. Cukup. Dao menjadi biduk surgawi bertepuk tangan dan tersenyum. Keindahan telah pergi dan kamu bisa mati sekarang. Haha. Suzimo menyeringai dan matanya bersinar dengan kilatan ganas saat dia berkata dengan dingin, aku tidak cocok untuk kalian berlima. Namun, bukan tidak mungkin bagiku untuk menyeret salah satu dari kalian bersamaku sebelum aku mati. Fu. Dao menjadi biduk surgawi menggelengkan kepalanya dan terkekeh. Suzimo, kamu terlalu naif. Jika Anda telah maju kerana void reversion, Anda mungkin memiliki hak untuk mengatakan itu. Tapi sekarang, kamu jauh dari itu. Berhenti membuang-buang nafas kita padanya. Dao menjadi bumi jahat berkata, keributan di sini sangat besar sehingga diyin mungkin akan bergegas. Pada saat itu, kita harus membagi sebagian dari hartanya. Saat menyebut diyin, sedikit ketakutan melintas di mata empat lainnya. Dibandingkan dengan mereka berempat, diyin hanya bisa dianggap sebagai pendatang baru yang sedang naik daun. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, dia sudah menunjukkan tanda-tanda melampaui mereka. Paling tidak, tidak ada dari mereka yang mau melawan diyin. Mereka berempat menyebar dan menuju Suzimo, secara bertahap membentuk pengepungan. Begitu mereka berempat mengelilinginya, Suzimo akan diserang dari kedua sisi. Pada pemikiran itu, tubuh Suzimo bergoyang dan dia adalah orang pertama yang menyerang, menyerang ke arah bumi jahat Dao di sampingnya. Oh! Tatapan Dao menjadi jahat bumi berubah dingin saat dia mencibir, tidak kusangka aku akan menjadi orang pertama yang diserang. Apakah Anda pikir saya yang paling mudah diprovokasi? Petik 2 Astaga! 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 Dia melambaikan tombak tulangnya dan menyulap serangkaian bayangan tombak di udara. Udara dipenuhi dengan aura jahat yang sehitam tinta. Satu demi satu, wajah hantu jahat muncul di udara dan menerjang ke arah Suzimo. Dong! Mong Formless menurunkan pandangannya dan mengetuk ikan kayu itu sekali lagi. Om! Suzimo melantunkan bahasa Sansekerta untuk menghilangkan suara Dharma dari ikan kayu saat dia menyulap segel dengan tangan kanannya dan melepaskan segel penekan iblis pada saat yang sama. Ledakan! Di Cakrawala, telapak tangan emas raksasa muncul dan dihancurkan menuju bumi jahat Dao. Segel penindasan Vien adalah yang paling efektif melawan pembudidaya iblis. Ketika Mong Formless melihat bahwa suara ikan kayunya tidak berguna melawan Suzimo, dia mengayunkan palu kayu di tangannya dan itu meluas dengan cepat, menghantam kepala Suzimo. Kosongkan pikiranmu! Biksu Formless menegur dengan lembut. Heaven Splitter telah dikirim terbang oleh tabrakan sebelumnya dan koneksinya terputus. Suzimo tidak berani melepaskan lotus hijau penciptaan dan menyimpannya di telapak tangannya. Ketika dia melihat palu datang ke arahnya, Suzimo mengangkat lotus hijau penciptaan dengan pegangan terbalik. Itu mengeluarkan sinar cahaya yang cemerlang, bertabrakan dengan palu. Berdebur. Dao menjadi biduk surgawi tiba di samping Suzimo dan dengan jentikan pergelangan tangannya, pedangnya menebas. Ditemani oleh cahaya bintang yang tak berujung, Ki Astral memenuhi udara dengan cara yang menakutkan. Oh, oh! Badai melolong. Daobeing Zephyr Thunder mengayunkan Zephyr Thunder hammernya dan menghantam kepala Suzimo dengan embusan angin topan. Saat Suzimo melepaskan Vian Suppression Cell dengan tangan kanannya, dia menamparkan tas penyimpanannya dan mengeluarkan gunung abu-abu gelap sebelum melemparkannya ke belakang. Itu adalah harta karun unik kuno, Gunung Magnet Mystic. Gunung Mystic Magnet meluas melawan angin dan melindungi Suzimo dari belakang, memancarkan daya hisap yang kuat. Kekuatan hisap sama sekali tidak mempengaruhi tombak tulang Daobeing Malevolent Earth atau ikan kayu mong formless sama sekali. Namun, itu memiliki dampak besar pada pedang Daobeing Heavenly Deeper dan palu Zephyr Thunder dari Daobeing Zephyr Thunder. Itu juga alasan mengapa Suzimo langsung menyerang Dao menjadi bumi jahat dan biksu tanpa bentuk. Untuk bertahan dalam situasi ini, dia harus memperluas keunggulannya secara ekstrim tanpa kesalahan. Astaga! Kekuatan hisap Gunung Magnet Mystic sangat besar. Hem! Dao menjadi biduk surgawi mengerutkan kening. Meskipun dia mencengkeram pedang di tangannya erat-erat dengan kekuatan luar biasa, pedang itu masih menyimpang dari lintasan aslinya tanpa terkendali. Niat pedang tidak bisa lagi diringkas dan hilang dengan cepat. Di sisi lain, situasi Daobeing Zephyr Thunder juga serupa. Tuduhannya sangat ganas. Pada akhirnya, dia ditarik oleh Gunung Magnet Mystic dan tidak bisa menahan diri. Zephyr Thunder Hammer membawa tubuhnya dan menabrak Gunung Mystic Magnet. Ledakan! Tubuh Daobeing Zephyr Thunder bergidik dan pikirannya berdengung karena sok. Bahkan giginya mulai goyang. Meskipun dia tidak terluka dari pukulan itu, dia merasa sangat mengerikan. Dao menjadi biduk surgawi mengerutkan kening. Dia mengendalikan pedangnya dan mencoba yang terbaik untuk mencegahnya tersedot ke Gunung Mystic Magnet. Namun, dia bukan ancaman bagi Su Zemo jika kebuntuan ini berlanjut. Itulah kekuatan harta karun unik, mereka bisa memainkan peran yang sangat ajaib di saat-saat kritis. Pada saat yang sama, bentrokan langsung telah meletus. Di udara, telapak tangan emas bertabrakan dengan tombak tulang Daobeing Malevolent Earth dan sebuah lubang besar tercipta. Telapak tangan juga terkorosi oleh kibumi jahat. Namun, Dao menjadi bumi jahat telah menghabiskan banyak energi dalam pertarungan ini juga. Di sisi lain, Lotus Hijau penciptaan bertabrakan dengan palu. Terate hijau memancarkan cahaya yang tak tertandingi seolah-olah itu adalah harta paling indah di dunia. Uh! Biksu tak berbentuk mendengus dan mundur. Meskipun dia berada di ranah Void Reversion, dia masih kurang beruntung dalam pertarungan jarak dekat melawan Su Simo yang menggunakan creation Green Lotus. Sosok Daobeing Malevolent Earth melintas dan dia berputar di belakang Su Simo. Tiba-tiba, dia mengeluarkan labu hitam pekat dari tas penyimpanannya dan membuka gabusnya, melemparkan labu hitam itu ke udara. Astaga! Darah segar tak berujung tumpah dari labu hitam, darah sudah menjadi hitam dan mengeluarkan bau busuk. Seolah-olah ada roh pendendam yang tak terhitung jumlahnya dan hantu jahat yang melolong. Darah hitam berceceran di gunung mistik magnet. Berdengung! Berdengung! Asap hitam mengepul dari gunung mistik magnet seolah-olah terkorosi. Cahaya gunung magnet mistik meredup dengan cepat. Darah tanah jahat. Tatapan Su Simo menjadi dingin. Kembali ke dasar lembah pemakaman naga, dia telah melihat-lihat buku kuno yang tak terhitung jumlahnya. Ada catatan darah bumi jahat. Darah tanah jahat membutuhkan darah wanita muda untuk diseduh dan diresapi dengan ki bumi jahat. Setelah itu, para wanita muda akan dibunuh dan jiwa mereka akan dimasukkan ke dalam, itu sangat biadab. Semakin banyak jiwa yang mati, semakin kuat darah bumi jahat itu. Darah tanah jahat secara khusus digunakan untuk menghancurkan senjata Dharma. Legenda mengatakan bahwa iblis dari sekte iblis pernah memurnikan darah bumi jahat begitu kuat sehingga satu tetes saja sudah cukup untuk melumpuhkan harta Dharma. Meskipun darah bumi jahat dihadapannya tidak pada tingkat itu, itu menyebabkan gunung magnet mistik dikotori dengan jiwa-jiwa tercemar yang tak ada habisnya dan untuk sementara kehilangan kekuatan magnet. Kamu berpengetahuan luas, aku akan memberikannya padamu. Dao menjadi bumi jahat mendengus dingin. Aku sudah lama siap berurusan denganmu. Darah tanah jahatnya dimaksudkan untuk melawan gunung magnet mistik Suzimo. Dengan mistik magnet mountain rusak, Dao being Heavenly Deeper dan Dao being Zephyr Thunder langsung lega dan menyerang Suzimo pada saat yang bersamaan. Pada saat yang sama, Biksu tak berbentuk dan bumi dao jahat diserang sekali lagi. Seketika, banyak hal berubah di medan perang. Dalam sekejap mata, Suzimo sudah dikelilingi oleh empat murid tituler dan berada dalam situasi berbahaya. Di sudut yang tak terlihat, bahkan ada seorang pembunuh bayaran yang sangat menakutkan bersembunyi. Dia telah mencabut niat membunuhnya dan sedang menunggu kesempatan untuk menyerang. Tidak apa-apa jika dia tidak menyerang. Begitu dia melakukannya, itu pasti akan menjadi pukulan mematikan. Bab 1007, Mimpi Buruk Sinar Pedang Turun Pada saat yang sama dao menjadi biduk surgawi melepaskan niat pedangnya yang menakutkan, dia mengepalkan tangan kirinya dan melepaskan keterampilan rahasia sektenya, berteriak pelan, Tinju Biduk Surgawi. Bintang-bintang tiba-tiba muncul di cakrawala dan berputar perlahan, menyebarkan aliran cahaya bintang yang berkumpul di kepalan Daobeying Heavenly Deeper. Tinju Daobeying Heavenly Deeper tampaknya telah berubah menjadi bintang raksasa. Niat pedang dan keterampilan rahasianya turun pada saat yang sama. Dao menjadi biduk surgawi tidak ingin menunda lebih lama lagi dan telah menggunakan kekuatan penuhnya. Enyah Mata Suzimo bersinar dengan kilatan dingin saat dia menggunakan jari-jarinya seperti pedang dan menebas ke arah dao menjadi biduk surgawi. Cii Sinar pedang yang memesona meledak, menciptakan hamparan putih yang luas. Ketika niat membunuh surga dilepaskan, bintang-bintang bergeser tidak sejajar. Kekuatan yang dilepaskan oleh pedang ki menyebabkan rasi bintang di langit berubah menjadi berantakan, mereka bertabrakan dan jatuh satu demi satu. Tinju biduk surgawi dipatahkan oleh seni pedang pembunuh surga di tengah jalan. Ekspresi dao menjadi biduk surgawi berubah. Sebagai murid tituler, dia secara alami bisa merasakan kekuatan seni pedang. Niat pedang bertabrakan dengannya. Itu benar-benar sunyi. Niat pedangnya diiris menjadi dua oleh ki pedang putih dan menghilang seketika. Dao menjadi biduk surgawi meledak dengan kidarahnya dan kekuatan Dharma melonjak dalam dirinya saat dia memegang pedangnya dengan kedua tangan dan menebas ki pedang yang masuk. Dentang. Pedang ki bertabrakan dengan pedang dan suara benturan logam bisa terdengar. Pedang ki akhirnya menghilang. Adapun dao menjadi biduk surgawi, dia mundur selangkah dengan sedikit ketakutan di matanya. Pedang ki itu terlalu menakutkan. Itu menembus niat pedangnya, keterampilan rahasianya dan bertabrakan langsung dengan tubuh fisik dan kidarahnya sebelum menghilang. Jika Suzimo maju kerana void reversion, kekuatan pedang ki akan meningkat beberapa kali lipat. Pada saat itu, tidak ada yang berani mengambilnya secara langsung. Saat Suzimo merilis seni pedang pembunuh surga dan memaksa Dao menjadi biduk surgawi untuk mundur, bayangan palu melayang di udara dan melolong. Mata Suzimo bersinar dengan kilat saat dia menyulap segel tangan berulang kali. Tiba-tiba, guntur bergemuruh di langit. Awan gelap menekan seperti timah. Badai Petir Ungu Suzimo menunjuk ke arah Dao Beying Zephyr Thunder. Garis-garis petir ungu menghujani dari awan gelap, menghubungkan cakrawala ke bumi. Mereka berkelok-kelok tanpa henti untuk membentuk badai petir ungu yang menakutkan. Badai petir melanda Dao menjadi Zephyr Thunder secara instan. Ini seharusnya menjadi teknik kultivasi tertinggi dari istana Guntur Zephyr kami. Dao Beying Zephyr Thunder sangat marah saat garis-garis petir hijau meledak dari tubuhnya. Melambaikan palunya, dia melolong di badai petir ungu. Angin jahat bertiup di belakangnya. Sekelompok padat pedang terbang seukuran jarum baja muncul di mata kanan Suzimo. Berbalik, dia melihat ke arah Dao menjadi bumi jahat. Astaga, astaga, astaga. 36 pedang terbang merobek udara, meninggalkan garis-garis pedang ki di udara. Mereka membentuk formasi pedang iluminasi dan bertabrakan dengan tombak tulang yang masuk. Ledakan Dengan ledakan keras, formasi pedang menghilang dan 36 pedang terbang kembali ke mata kanan Suzimo. Palu Mong Formless turun. Suzimo mengangkat lotus hijau penciptaan dan menyambutnya. Pada saat yang sama, sosok seperti hantu tiba-tiba muncul di belakangnya dan menusuk bagian belakang kepalanya. Dao menjadi tersembunyi kematian diserang. Suzimo menopang teratai dengan tangan kirinya. Saat bertahan melawan Mong Formless, dia memutar tubuhnya dan mengulurkan tangan kanannya untuk meraih pedang di belakangnya. Ledakan The Creation Green Lotus memblokir palu sekali lagi. Dengan tangan kanannya, Suzimo meraih pedang di telapak tangannya. Kamu harus memiliki keinginan kematian. Dao menjadi tersembunyi pedang kematian berputar dan mengiris daging di tangan kanan Suzimo. Namun, pedang tidak bisa memotong lebih jauh dari daging. Tulang Phoenix Surgawi Bahkan harta Dharma Tubuh bersama mungkin tidak dapat merusaknya, apalagi senjata Dao menjadi dharmik bawaan. Tangan kanan Suzimo melingkar, gemetar dan menarik. Gerakan pembunuhan dari Mystic Classic of the Twelve Demon Kings of the Great Wilderness meledak. Dao menjadi tersembunyi kematian tidak bisa memegang pedangnya dan pedang itu ditarik oleh tangan kanan Suzimo. Kerumunan meledak menjadi gempar saat melihat itu. Terhadap serangan ganas dari lima murid tituler, Suzimo masih bisa membalas dan merebut senjata Dao being hidden dead dengan tangan kosong. Jari Jahat Bumi Dao menjadi bumi jahat melepaskan keterampilan rahasia sektanya dan jari yang terbentuk dari ki hitam. Itu diselimuti aura jahat dan menyerang Suzimo. Kilatan ganas melintas di mata Suzimo. Dia tidak menghindari atau menghindari jari tanah jahat dan malah menggunakan pedang seperti pedang. Dengan tebasan backhand, dia memotong ke arah Dao menjadi kematian tersembunyi yang belum mundur. Ini adalah pertaruhan dengan hidupnya. Dia ingin membunuh Dao menjadi kematian tersembunyi bahkan jika dia harus mengambil risiko terkena jari bumi jahat. Of! Kilatan darah muncul. Dao menjadi tersembunyi kematian menjerit dan mundur dengan cepat. Sebuah luka muncul di tubuhnya dan dia menghilang ke dalam kehampaan sekali lagi. Ekspresi kasihan melintas di mata Suzimo. Pada akhirnya, dia masih kurang. Bagaimanapun, Dao menjadi kematian tersembunyi adalah murid tituler. Meskipun kekuatan tempurnya lebih rendah dari murid tituler lainnya, metode pelariannya tidak kalah sama sekali. Pada saat yang sama, jari tanah jahat menghantam dada Suzimo dengan keras dan membuatnya terbang. Lima murid tituler tidak memberi Suzimo ruang bernapas sama sekali. Jika itu terjadi selama waktu normal, dia akan bisa menang dengan setiap kartu trufnya dan bahkan menemukan kesempatan untuk membunuh lawan-lawannya. Tapi sekarang, ketika dia melepaskan seni Dharma, pedang, dan teknik visualnya, dia hanya bisa bertahan dengan paksa. Pada akhirnya, dia masih terluka oleh jari bumi jahat. Meskipun dia mengenakan pelindung dalam senjata Dharma tingkat sempurna, itu tidak bisa sepenuhnya memblokir kekuatan jari bumi jahat. Cukup sedikit kekuatan yang tersisa melonjak ketubuhnya dan organ-organnya sangat terguncang. Off! Suzimo memegang pedang yang diambil dari Dao menjadi kematian tersembunyi dengan tangan kanannya dan mendorongnya ke tanah. Dia memuntahkan seteguk darah lagi dan wajahnya menjadi lebih pucat. Hanya dalam dua ronde, dia telah kehabisan semua kartu asnya. Adapun lima murid tituler, mereka hampir tidak terpengaruh. Dao menjadi tersembunyi kematian adalah satu-satunya yang terluka oleh pedangnya dan itu bahkan bukan serangan fatal. Bahkan jika Daobeing Hiden Dea tidak menyerang, Suzimo pasti akan mati jika Daobeing Heavenly Deeper dan empat murid tituler lainnya meluncurkan gelombang serangan lagi. Suzimo, kamu kalah. Dao menjadi biduk surgawi memandang Suzimo tanpa belas kasihan. Daobeing Zephyr Tander berkata dengan acu tak acu, ini adalah kematian yang layak bagi anda untuk dibunuh oleh upaya gabungan dari lima dari kami murid tituler. Mendesah. Mong Formless menghela nafas dengan lembut. Pelindung Su, aku sudah memberimu kesempatan. Sayangnya, anda tidak mengambilnya. Petik dua. Meskipun keempat murid tituler tampaknya meratapi, ada rasa superioritas dalam kata-kata mereka. Rambut hitam Suzimo berkibar dan wajahnya pucat. Darah di sudut mulutnya tidak kering dan dia tampak dalam kondisi yang sangat mengerikan. Namun, matanya masih cerah dan jernih. Fu-fu. Su, Zemo tertawa. Apakah kamu tidak sombong? Kalian berlima murid tituler pasti merasa bangga bahwa kalian harus bergabung untuk membunuh jiwa yang baru lahir di tanah warisan Dao. Petik dua. Senyum di wajah Daobeing Heavenly diperberangsur-angsur menghilang. Ekspresi Daobeing Zephyr Thunder dan yang lainnya juga menjadi gelap. Menunjuk biksu tanpa bentuk dan tiga lainnya, Su, Zemo tertawa gila. Bahkan kalian berlima cocok untuk menjadi murid tituler. Betapa menggelikan, betapa konyolnya. Meskipun kalian berada di atas angin sekarang, kalian dipenuhi dengan ketakutan dan ketakutan secara internal. Anda takut saya melarikan diri dan tumbuh lebih jauh. Selama aku masih hidup, aku akan selalu menjadi mimpi buruk bagi kalian berlima. Kata-kata Su, Zemo menghantam tepat ke inti dan bahkan lebih menakutkan daripada senjata surgawi. Hati Dao dari mereka berlima goyah. Bunuh dia. Tidak dapat menahannya lebih lama lagi, Daobeing Malevolent Earth melompat dan menyerang Su, Zemo. Bab 1008, Dao menjadi Dapamkara. Saat itu, keributan yang tidak biasa terjadi di kerumunan. Mati, Iblis. Tiba-tiba, seorang kultifator menonjol dan menyerang Dao menjadi bumi jahat. Membunuh. Bunuh Iblis itu. Angka muncul satu demi satu, semua void reversions. Seolah-olah mereka telah kehilangan akal sehat, mereka menyerang Dao menjadi bumi jahat seperti orang gila. Su, Zemo tertegun sejenak. Apakah para pembudidaya ini hanya kesal atas ketidakadilan atau apakah mereka memiliki permusuhan pribadi dengan Dao menjadi bumi jahat. Sebuah void reversion menyerbu ke depan dan ki darahnya meledak. Dengan jentikan pergelangan tangannya, pedangnya menarik lusinan bunga pedang di udara yang melayang menuju bumi jahat Dao. Uff. Dao menjadi bumi jahat mengangkat tombak tulangnya dan menikamnya secara terbalik. Merobek lapisan bunga pedang seolah-olah itu adalah gulma kering, menciptakan lubang berdarah besar di tubuh pria itu. Aura jahat melonjak dari tombak tulang dan melonjak ke platform roh pria itu, roh esensinya langsung dihancurkan. Dua lagi void reversions dibebankan ke depan. Dao menjadi bumi jahat mengayunkan tombak tulangnya dan menusuk jantung mereka berdua hanya dengan dua gerakan. Sekelompok semut. Dia mencibir. Uff. 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 Dengan semangat tinggi, Dao menjadi bumi jahat menyerbu ke kerumunan dan membunuh lebih dari sepuluh pembudidaya. Lebih dari sepuluh mayat digantung di tombak tulang, meneteskan darah dengan cara yang menakutkan. Pertempuran antara Suzimo dan lima murid tituler tampak seperti bola balik. Namun, pada kenyataannya, sebagian besar pengembalian void tidak akan bertahan lebih dari tiga gerakan melawan murid tituler. Jika para pembudidaya itu maju, mereka akan mencari kematian. Lebih banyak pembudidaya maju ke depan seolah-olah mereka telah kehilangan akal. Dao menjadi bumi jahat bukan satu-satunya yang ditargetkan, Dao menjadi biduk surgawi, Dao menjadi zephir tander dan biksu tanpa bentuk juga diserang. Status murid tituler bukanlah sesuatu yang bisa dicapai oleh siapapun dengan sifat pemaaf. Mereka bertiga menyerang dengan tegas dan mayat memenuhi tanah di bawah kaki mereka dalam waktu singkat. Kerumunan berada dalam kekacauan dan pembudidaya yang tak terhitung jumlahnya mundur seolah-olah mereka bersembunyi dari sesuatu. Su Zemo memfokuskan pandangannya dan akhirnya menyadari sesuatu. Sesosok merah muda berjalan melewati kerumunan dan melepaskan teknik sihir dari pure Maiden seke hadiah Void Reversions. Penggarap dengan pikiran lemah dan hati Dao yang tidak stabil akan tersihir dengan sangat cepat dan menyerang Dao menjadi bumi jahat dan yang lainnya seperti orang gila. Iblis Ji. Dia tidak pergi sama sekali. Membunuh. Iblis Ji bergumam berulang kali dengan suara lembut, pergilah dan bunuh murid-murid tituler itu. Nama Anda akan menyebar ke seluruh dunia dan Anda akan mendapatkan harta yang tak terhitung jumlahnya. Anda akan menggantikan mereka dan menjadi murid tituler baru. Mata, penampilan, suara, dan fisik Iblis Ji dipenuhi dengan segala macam godaan, menyebabkan seseorang jatuh cinta padanya dan didorong olehnya secara naluriah. Namun, tidak butuh waktu lama bagi para pembudidaya yang tersisa untuk bereaksi. Ketika mereka melihat Iblis Ji berjalan, mereka mundur dengan tergesa-gesa, menghindarinya seperti wabah. Pada akhirnya, Iblis Ji adalah satu-satunya yang tersisa berdiri di tempat tanpa ada orang lain di sekitarnya. Lupakan. Su Zemo tersenyum. Jangan melibatkan orang lain. Mereka hanya akan mengirim diri mereka sendiri untuk mati jika mereka datang. Iblis Ji memandang Su Zemo dan menggelengkan kepalanya. Aku tidak peduli. Hidup mereka tidak ada hubungannya denganku. Aku hanya ingin kamu hidup. Setelah mendengar itu, banyak pembudidaya bersembunyi jauh dan mengutuk. Seperti yang diharapkan dari Iblis Wanita dari Sekte Iblis. Sungguh tidak manusiawi. Jika ada kesempatan, aku pasti akan menangkapnya hidup-hidup dan mempermainkannya dengan benar sehingga dia bisa menyaksikan kehebatanku. Para pembudidaya hanya berani mengutuk dari jauh dan tidak berani maju. Meskipun Demones Ji hanya berada di tahap awal Void Reversion Realm, dia adalah murid tituler juga dan bahkan pernah memasuki Istana Kaisar Manusia sebelumnya, menerima bimbingan dari Ferry Linglong. Pembalikan Void biasa tidak bisa bertahan melawan pesonanya. Zemo, bahkan jika tidak ada yang akan membantumu, aku akan tetap bersamamu. Iblis Ji berjalan menuju Su Zemo selangkah demi selangkah dengan penuh keyakinan. Tidak ada keraguan atau ketakutan di matanya. Melihat Iblis Ji yang sedang berjalan mendekat, pikiran Su Zemo berkelebat dengan bayangan sosok yang melindunginya di bawah Istana Kaisar Manusia. Kedua sosok itu secara bertahap menyatu menjadi satu. Su Zemo menghela nafas. Mengapa kau melakukan ini? Itu karena kamu adalah tripotku, Iblis Ji datang ke sisi Su Zemo dan tersenyum, seolah-olah dia telah kembali ke dirinya yang biasa nakal dari seorang gadis muda yang unik. Su Zemo telah mendengar Demones Ji menyebutkan tripot beberapa kali. Namun, bahkan sekarang, dia tidak tahu apa artinya menjadi tripot dari sekte gadis murni. Dia hanya tahu bahwa seratus tahun yang lalu, wanita muda ini adalah orang yang melindunginya tanpa syarat di bawah Istana Kaisar Manusia dan tidak mundur sama sekali. Seratus tahun kemudian, ini masih wanita muda yang sama yang berdiri bahu-membahu dengannya di tanah warisan Dao dan tidak pernah pergi. Iblis Ji, kami pasti ingin orang itu mati. Dao menjadi bumi jahat berkata dengan dingin, aku telah membujukmu berulang kali karena kamu adalah seseorang dari sekte iblis. Jangan tidak tahu berterima kasih. Bukan urusanmu. Memutar matanya, iblis Ji memeluk lengan Su Zemo dengan satu tangan dan berbisik, Zemo, jangan mengecewakanku. Anda harus melarikan diri hidup-hidup. Petik 2 Su Zemo bingung dengan pernyataannya yang tidak masuk akal tetapi iblis Ji tidak melanjutkan. Tidak jauh dari situ, seorang biksu berjalan melewati kerumunan. Pada saat itu, para pembudidaya di sekitarnya sudah mundur jauh, takut mereka akan disihir oleh iblis Ji. Namun, biksu itu berjalan menuju medan perang atas kemauannya sendiri, sehingga terlihat sangat mencolok. Iblis Ji tidak terlalu memikirkannya. Ketika dia melihat seseorang berjalan dari sudut matanya, dia menggunakan suaranya yang menyihir sekali lagi. Beku, ada iblis di sana yang membunuh tanpa mengedipkan mata. Biksu, tolong ambil tindakan dan tekan mereka. Itulah sebabnya aku di sini. Biksu itu menyatukan kedua telapak tangannya dan menjawab, Eh! Suara biksu itu jelas dan tenang, jelas bahwa dia tidak terpesona olehnya. Ketika demones Ji mendengar itu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berbalik. Hmm! Ketika Suzimo mendengar suara itu, jantungnya berdetak kencang dan dia juga berbalik. Biksu itu tidak lain adalah Mingzen yang pernah tinggal bersama Suzimo selama 20 tahun di dasar lembah pemakaman naga. Sejak Mingzen bergabung dengan biara dapamkara di kota fenomena segudang, sudah lebih dari 100 tahun sejak mereka berpisah. Mingzen sudah berada di ranah void reversion tahap awal. Pemahamannya tentang agama Buddha sangat tinggi. Ditambah dengan hatinya yang murni dan dukungan dari sekte super seperti biara dapamkara yang memiliki sumber daya yang tak ada habisnya, tidak mengherankan jika ia bisa mencapai alam void reversion dalam 100 tahun. Untuk berpikir bahwa selain dari iblis Ji, Mingzen juga telah memasuki tanah warisandao. Perasaan hangat mengalir di hati Suzimo. Dia tidak sendirian. Kamu adalah biksu kecil yang bergabung dengan biara dapamkara 100 tahun yang lalu. Mong Formless sedikit mengernyit dan bertanya. Gelar dao saya sekarang adalah dapamkara. Mingzen menjawab dengan tenang. Gelar dao, dapamara, berarti bahwa Mingzen telah menjadi murid tituler biara dapamkara. Dao menjadi bumi jahat mengerutkan kening. Termasuk iblis Ji dan Mingzen, itu berarti dua murid tituler berada di pihak Suzimo. Situasi yang bisa dengan mudah diselesaikan sekarang sedikit merepotkan. Suzimo ini benar-benar tidak ditakdirkan untuk mati. Untuk berpikir bahwa dia akan memiliki dua murid tituler yang membantunya. Petik 2. Percuma saja. Keduanya baru saja memasuki ranah void reversion. Meskipun mereka juga murid tituler, mereka belum membentuk hati dao mereka dan bukan tandingan dao menjadi biduk surgawi dan yang lainnya dalam hal kekuatan tempur. Yang paling bisa mereka lakukan adalah menunda hasil yang tak terhindarkan. Beberapa pembudidaya tajam dan menganalisis situasi dengan jelas dan logis. Bab 1009, Roh Esensi Rusak Suzimo menegakkan tubuhnya perlahan saat api perang menyala kembali di matanya. Pada saat itu, dia tidak akan pergi bahkan jika iblis Ji dan Mingzen pergi. Saat ini, hanya ada satu cara untuk menyelesaikan situasi. Dia harus membunuh jalan keluarnya. Merasakan semangat juang Suzimo, Dao Beng Heavenly Deeper tersenyum lembut dan berkata dengan santai, menarik. Untuk berpikir bahwa kamu belum menyerah. Petik 2. Serahkan biksu kecil ini padaku. Biksu formless berkata dengan acuh tak acuh, saya dapat dengan mudah mendiskusikan agama Buddha dengannya juga. Dao menjadi bumi jahat berkata dengan dingin, aku akan mengurus iblis Ji. Kalian bertiga membunuh Suzimo sesegera mungkin. Jangan lupa untuk berbagi harta dengan saya. Petik 2. Sebuah pedang muncul di tangan iblis Ji. Sebuah lentera hijau tiba-tiba terbang keluar dari glabela Mingzen. Api kecil menyala di lentera hijau. Itu seukuran jari kelingking dan berkedip-kedip, seolah-olah bisa padam kapan saja. Ketika dia melihat lentera hijau, ada tanda ketakutan yang jelas di kedalaman mata Mong Formless. Dong! Biksu Formless memukul ikan kayunya terlebih dahulu. Ekspresi Mingzen tidak berubah saat dia berbicara dalam bahasa Sansekerta. Dia pernah mengolah daming trusutra di dasar lembah pemakaman naga dan suara ikan kayu tidak banyak mempengaruhinya. Segel Dharma tanpa bentuk. Mong Formless menyihir segel tangan dan melepaskan segel Dharma Raksasa yang menabrak Mingzen. Suzimo telah melihat para biksu pembalikan kekosongan dari biara tanpa bentuk melepaskan segel Dharma ini sebelumnya. Namun, kekuatannya jauh dari apa yang bisa dilepaskan oleh Mong Formless. Mingzen tidak kenal takut saat dia mencengkram lentera hijau dan menyihir segel tangan, mengembuskan napas dengan lembut ke api di lentera. Astaga! Api pada lentera hijau semakin kuat dan membakar menuju segel Dharma tanpa bentuk, mengubahnya menjadi ketiadaan dalam waktu singkat. Meskipun Mingzen hanya berada di ranah Void Reversion tahap awal, dia sama sekali tidak dirugikan melawan Mong Formless. Di sisi lain, Demones Ji dan Daobeing Malevolent Earth sudah bertukar pukulan. Kekuatan Daobeing Malevolent Earth bahkan lebih kuat. Namun, Iblis Ji mengandalkan tarian surgawi yang dia pelajari dari perilinglong di Istana Kaisar Manusia dan teknik gerakannya yang gesit sehingga Daobeing Malevolent Earth tidak bisa melukainya sama sekali. Kembali di miriat Phenomenon City, bahkan ras raksasa terganggu oleh Heaven Viendance ini. Akan sulit untuk menentukan pemenang dalam waktu singkat dalam pertarungan antara dua murid tituler dari Sekte Iblis. Su Zemo akan menghadapi Daobeing Zephyr Thunder dan Daobeing Heavenly di persendirian bersama dengan Daobeing Hidden Deat yang bersembunyi di kegelapan. Ayo berjuang. Matanya bersinar terang saat dia melangkah maju. Bang, bang, bang. Su Zemo memegang trate hijau penciptaan di tangan kirinya dan bentrok dengan pedang Daobeing Heavenly Deeper dan palu Zephyr Thunder dari Daobeing Zephyr Thunder tanpa dirugikan. Tangan kanannya mencengkeram pedang panjang yang diambil dari Daobeing menjadi kematian tersembunyi. Menggunakan pedang seperti pedang, dia memadatkan beberapa niat pedang. Counter Churen, Vortex, Raging Tides dan Ripple. Ghost Hole, Aliran Darah, Neraka, Tulang Putih, Pantom dan Mayat. Dua niat pedang, Si Kalming Saber dan Asura Sabre, meledak dan bertabrakan terus-menerus. Pada akhirnya, mereka sepertinya akan menyatu. Niat pedang menjadi lebih tebal, lebih kental dan ganas. Melawan dua murid tituler yang hebat, Su Zemo melepaskan semua potensinya dan menyalurkan Scarlet Flame revolving lanteran untuk melindungi tubuhnya. Dia seperti Raja Abadi yang turun ke dunia dan bertarung dengan keganasan yang meningkat. Daobe menjadi biduk surgawi dan Daobe menjadi Zephyr Thunder diam-diam khawatir. Kekuatan gabungan mereka jelas lebih unggul dari Su Zemo. Selanjutnya, Su Zemo sudah terluka. Namun, niat pedang Su Zemo semakin kuat dan keinginannya semakin kental, ada kemungkinan besar dia akan menerobos selama pertempuran. Adapun serangan mereka, bahkan jika mereka berhasil melewati niat pedang Su Zemo, mereka akan dinegasikan oleh Scarlet Flame revolving lanteran di sekelilingnya. Daobe menjadi kematian tersembunyi tidak muncul sepanjang waktu. Ada dua kemungkinan. Pertama, dia sudah pergi. Itu akan sangat tidak mungkin karena dia terluka oleh Su Zemo. Mengingat sifat pendendam dari pembunuh sekte kematian tersembunyi, tidak mungkin dia akan pergi. Kedua, Daobe menjadi kematian tersembunyi tidak memiliki kesempatan untuk menyerang. Situasi saat ini memberi para pembudidaya di sekitarnya ilusi bahwa Su Zemo sedang menekan dua murid tituler. Ekspresi ketidaksabaran akhirnya muncul di mata Daobeing Heavenly Deeper dan Daobeing Zephyr Thunder. Mereka tidak ingin terus menyeret sesuatu. Su Zemo, izinkan saya memberi tahu Anda perbedaan terbesar antara alam Naschen Sol dan Void Reversion. Daobeing Heavenly Deeper berbicara perlahan dan gelabelanya berkedip. Kesadaran roh yang menakutkan meledak, mengembun menjadi bintang di udara yang menyerang Su Zemo. Itu adalah skill rahasia essence spirit. Sampai titik pertempuran ini, Daobeing Heavenly Deeper akhirnya memanggil skill rahasia essence spirit miliknya. Daobeing Zephyr Thunder mengikuti tanpa ragu-ragu juga. Seni pengguncang jiwa. Kesadaran roh yang kental mengembun menjadi palu kesadaran roh di udara dan menabrak Su Zemo. Jantung Su Zemo berdetak kencang. Keterampilan rahasia essence spirit tidak seperti bentrokan antara seni dharma atau niat pedang. Baik itu bentrokan seni dharma atau pertempuran niat pedang, bahkan jika kekuatan melonjak ke tubuhnya, dia bisa mengandalkan fisiknya yang kuat dan kemampuan generasi yang menakutkan untuk melanjutkan. Namun, itu berbeda untuk pertarungan essence spirit. Jika dia ceroboh, tubuh fisik dan roh esensinya akan hancur. Su Zemo segera mengaktifkan tasbih Mingwang. Berdengung. Manik-manik doa Mingwang bersinar terang dan memancarkan penghalang cahaya yang tak terlihat. Itu bersinar dengan tanda emas dan dipenuhi dengan cahaya Buddha yang suci dan tanpa cacat. Bintang itu menabrak penghalang. Ada sedikit jeda. Penghalang itu hancur. Bintangnya juga menghilang. Astaga! Palu kesadaran roh bergegas ke kesadaran Su Zemo dan menghantam roh esensinya dengan keras. 45 penciptaan biji terate hijau berubah menjadi sinar cahaya hijau yang menghantam palu kesadaran roh secara terus-menerus. Melekat. Dentang. Ada suara yang memekakkan telinga dan nyaring. Cahaya pada 45 biji lotus hijau penciptaan telah menghilang sebelum palu kesadaran roh secara bertahap menyebar. Su Zemo menghela nafas lega. Meskipun seluruh prosesnya tampak singkat, itu sangat berbahaya. Jika dia tidak bisa bertahan melawan dua keterampilan rahasia roh esensi, dia akan terbunuh seketika. Tidak peduli seberapa kuat tubuh fisiknya, itu tidak berguna. Saat itu, sebuah peringatan muncul di benak Su Zemo. Tidak baik. Ekspresinya berubah drastis. Pada saat terakhir, dia telah melupakan seseorang. Dao menjadi kematian tersembunyi. Belati kesadaran roh memasuki kesadaran Su Zemo dan menusuk ke arah roh esensinya. Pada saat itu, 45 biji trate hijau penciptaan baru saja bertabrakan dengan palu kesadaran roh dan tidak lagi bersinar. Tidak mungkin mereka bisa bertahan melawan belati kesadaran roh itu. Itu adalah langkah pembunuhan yang fatal. Terhadap belati kesadaran roh, roh esensi berambut hitam Su Zemo seperti anak berusia 3 tahun yang tidak bisa menahan sama sekali. Dalam sekejap, roh yin berambut merah bergegas keluar dari sudut kesadarannya. Tanah warisan dao membatasi garis keturunan dan kesadaran roh iblisnya. Namun, tindakan roh yin berambut merah di dalam kesadarannya tidak dapat dirasakan. Roh yin berambut merah bertabrakan dengan roh esensi berambut hitam dan dua roh esensi menyatu sepenuhnya, berubah menjadi eksistensi yang setengah manusia dan setengah naga dan tertutup sisik. Belati kesadaran roh menghantam roh esensi yang baru. Bang! Itu menghilang dan sebagian besar sisik naga di tubuh roh esensi yang baru terpotong oleh belati. Kekuatan luar biasa memisahkan dua roh esensi. Meskipun kedua roh esensi menyatu, tidak peduli seberapa kuat mereka, mereka hanya memiliki lapisan sisik naga untuk perlindungan, tidak mungkin mereka bisa bertahan melawan keterampilan rahasia roh esensi dari murid tituler. Of! Su Zimo memuntahkan seteguk darah. Meskipun dua roh esensinya tidak mati, mereka masih terluka parah dan seluruh tubuhnya layu dengan cepat. Bab 1010, Patung Batu Pada akhirnya, dia dikalahkan. Perasaan marah melonjak ke dalam hati Su Zimo. Pada kenyataannya, dia tidak tahu bahwa Dao menjadi biduk surgawi dan Dao menjadi sefir guntur bahkan lebih terkejut. Meskipun mereka bertiga murid tituler bergabung dan melepaskan keterampilan rahasia roh esensi mereka, mereka tidak dapat membunuh jiwa yang baru lahir secara langsung. Mereka benar-benar tidak dapat membayangkan seberapa jauh orang ini akan tumbuh jika mereka membiarkannya melanjutkan kultifasinya. Pertempuran di dua sisi lainnya secara bertahap menjadi lebih jelas. Baik Dao menjadi bumi jahat maupun iblis ji tidak bisa melakukan apapun satu sama lain. Metode iblis ji tidak bisa menimbulkan ancaman bagi Dao menjadi bumi jahat. Di sisi lain, Dao menjadi bumi jahat tidak bisa menyakitinya berkat tarian surgawinya. Bahkan jika kedua belah pihak bertarung selama sehari semalam, mereka mungkin akan menemui jalan buntu. Pertarungan antara Ming Zen dan Mong Formless hampir berakhir. Seni Dharma Buddha Ming Zen sangat mendalam dan dia telah membaca banyak teks Buddha rahasia di dasar lembah pemakaman naga. Ditambah dengan hatinya yang murni dan polos, ia memiliki dasar yang kuat. Namun, dia masih terlalu muda. Void Reversion memiliki umur 5.000 tahun dan dia baru berusia 100 tahun. Dalam hal pengalaman, pengetahuan, dan pemahaman tentang kehidupan, dia jauh lebih rendah dibandingkan dengan biksu tanpa bentuk yang sudah berusia 3.000 tahun. Yang paling penting, hati Dao-nya belum terbentuk dan dia terpaksa mundur dalam kekalahan melawan biksu tanpa bentuk yang memiliki hati Dao. Su Zimo berjuang untuk berdiri. Ro esensinya merasakan sakit yang merobek dan tubuhnya bergoyang tak terkendali. Sangat sulit untuk sepenuhnya pulih dari luka seperti itu pada roh esensi. Jika dia tidak dapat pulih sepenuhnya, bahkan jika dia berhasil melarikan diri, kultivasinya di masa depan kemungkinan besar akan berhenti di alam Nas Censol. Tatapan tegas melintas di mata Demonesci saat dia melihat Su Zimo yang tidak jauh. Dia sudah lama mengambil keputusan tentang masalah ini. Menghindari Dao menjadi tombak tulang bumi jahat, dia mundur dan mundur dari medan perang. Dao menjadi bumi jahat juga frustrasi dengan tindakan Iblis Ji dan tidak mengejar ketika dia melihatnya mundur dari medan perang. Demones Ji mengulurkan tangannya dan sedikit mengangkat kepalanya. Menutup kakinya, seluruh tubuhnya melayang perlahan. Dia memiliki ekspresi sale saat dia mengucapkan kata-kata yang tidak jelas, menatap Su Zimo dengan emosi yang dalam tanpa berkedip. Kekuatan misterius muncul di sampingnya. Segera setelah itu, sesuatu sepertinya keluar dari tubuh Iblis Ji tanpa henti, menyatu menjadi cahaya putih susu yang melonjak ke tubuh Su Zimo melalui bagian atas kepalanya. Terlepas dari luka pada roh esensinya, luka dalam dan luar Su Zimo tampaknya sembuh secara bertahap. Lebih jauh lagi, hal yang paling menakutkan adalah aura Su Zimo terus meningkat, berubah semakin menakutkan saat dia menyerbu ke alam Void Reversion. Sebaliknya, saat aura Su Zimo meningkat, aura Iblis Ji terus melemah. Cahaya di matanya meredup secara bertahap juga. Ini adalah. Dao menjadi bumi jahat mengerutkan kening dan bergumam pelan, seolah dia mengingat sesuatu. Pengorbanan. Saat itu, sosok Dao Beng Hiden Deat muncul. Sambil menggertakkan giginya, dia berkata, ini adalah teknik pengorbanan rahasia dari sekte gadis murni. Cepat dan hentikan dia. Dao menjadi kematian tersembunyi dan Dao menjadi bumi jahat menyerang pada saat yang sama, menyerang Iblis Ji yang berada di udara. Saat itu, sesuatu yang aneh terjadi. Patung batu peri yang didirikan di ruang kosong di tanah tiba-tiba meledak dengan cahaya cemerlang yang melesat ke langit. Fenomena warisan telah muncul. Tidak ada yang menyangka bahwa seseorang akan memicu fenomena warisan pada saat ini. Tapi siapa itu? Saat ini, hanya dua wanita di medan perang adalah pembudidaya wanita dari sekte Iblis, bagaimana mereka bisa terlibat dengan patung batu peri ini. Mata patung batu peri bersinar dengan dua pancaran misterius yang menyelimuti Iblis Ji. Iblis Ji Gadis murni dari sekte Iblis telah memperoleh pengakuan warisan dari patung batu peri. Ketika mereka melihat itu, semua pembudidaya melebarkan mata mereka dengan bingung. Patung batu peri ini sangat terkenal. Dia telah berdiri di tanah warisan dao selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya dan tidak ada yang tahu latar belakangnya. Dia juga tidak meninggalkan kata-kata atau informasi tentang warisannya. Selama bertahun-tahun, pembudidaya wanita yang tak terhitung jumlahnya dari sekte abadi telah mencoba untuk mendapatkan pengakuan dari patung batu tetapi tidak berhasil. Untuk berpikir bahwa penerus patung batu peri akan dipilih hari ini. Kami semua salah. Dao menjadi biduk surgawi tiba-tiba berkata. Sejak dahulu kala, setiap pembudidaya yang melihat patung batu ini akan berpikir bahwa itu adalah seseorang dari sekte abadi ketika mereka melihat penampilan halusnya. Namun, pada kenyataannya, dia bukan peritapi Iblis wanita. Tanpa sadar, patung batu Iblis wanita itu telah menyihir mata dan pikiran para pembudidaya yang tak terhitung jumlahnya karena berdiri di sana selama bertahun-tahun dan tidak ada yang menyadarinya. Ini adalah kecemerlangan sejati dari pesona sekte gadis murni. Serangan dari Dao menjadi kematian tersembunyi dan Dao menjadi bumi jahat bertabrakan dengan cahaya yang dipancarkan oleh patung batu Iblis dan ditolak. Dengan warisan diaktifkan, tidak ada yang bisa menyakiti Iblis Ji lagi. Namun, pada saat itu, aura Iblis Ji sangat lemah. Ada hubungan antara dia dan Su Zemo. Sementara Su Zemo semakin kuat, dia tampaknya telah menyerap semua esensi Iblis Ji, kekuatan Dharma, dan roh esensi. Su Zemo ingin memotongnya tetapi tidak ada reaksi. Setelah koneksi itu dibuat, hanya Iblis Ji yang bisa memutuskannya sendiri. Tak lama, aura Iblis Ji sangat lemah sehingga dia tampak seperti manusia biasa. Adapun aura Su Zemo, itu sangat mengamuk dan telah menembus batas-batas alam Nas Censol. Tentu saja, ini bukan terobosan sejati. Dia hanya mendapatkan kekuatan kultifator lain untuk waktu yang singkat. Satu-satunya cara dia bisa menerobos kerana Void Reversion adalah jika dia bisa segera berkultivasi dan menyerap semua kekuatan di tubuhnya. Iblis Ji memandang Su Zemo dan merasakan kelopak matanya menjadi berat serta kelelahan yang dalam. Dia masih mencoba yang terbaik untuk tersenyum ketika dia berbisik kepadanya, ingat kata-kataku. Anda harus melarikan diri hidup-hidup. Petik 2 Baru sekarang Su Zemo mengerti arti dibalik kata-kata Iblis Ji sebelum pertempuran. Jadi, dia sudah membuat keputusan untuk mengorbankan dirinya saat itu. Apa sebenarnya pengorbanan itu? Apa hubungannya dengan tripod? Sampai sekarang, Su Zemo masih tidak mengerti dan memiliki banyak keraguan. Namun, dia tahu bahwa ini bukan waktunya untuk mempertimbangkan hal-hal seperti itu. Dia harus melarikan diri dengan Ming Zen dengan bantuan peningkatan kekuatan yang tiba-tiba. Sosok Iblis Ji telah menghilang. Jika dia bisa mendapatkan pengakuan dari patung batu Iblis Wanita, Iblis Wanita Ji tidak akan berada dalam bahaya untuk saat ini dan tidak ada yang bisa menyakitinya. Sementara semua orang tercengang, sosok Su Zemo melintas dan dia menyerang Ming Zen. Berdebur. Dengan angin sepoi-sepoi, dia tiba di depan Ming Zen. Itu terlalu cepat. Meskipun itu bukan kekuatan sebenarnya dari Void Reversion, itu sudah cukup untuk mengubah seluruh situasi. Berani. Biksu tanpa bentuk berteriak dan melangkah maju, ingin menghentikan Su Zemo. Enyah. Su Zemo mencengkeram penciptaan trate hijau secara terbalik dan menghancurkannya ke arah Biksu tanpa bentuk. Mong Formless memegang ikan kayu dan memblokir ke atas. Bang. Jika itu sebelumnya, bahkan jika Su Zemo berada pada kondisi puncaknya, pertukaran tunggal ini paling banyak akan memaksa Mong Formless mundur setengah langkah dan mematikan lengan yang terakhir. Tapi sekarang, Biksu tanpa bentuk dikirim terbang oleh trate hijau ciptaan Su Zemo dan jatuh ke tanah. Pada saat dia bangun, wajahnya sudah pucat.